Intro Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bapeda menggelar musyawara perencanaan pembangunan atau MUSRENBANG dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Bertempat di BW Luxuri Jambi pada Kamis siang 25 April 2024, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri sekaligus membuka MUSRENBANG dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Perwakilan Kepala BPSDM Kemendagri, Perwakilan BAPENAS, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kepala Daerah Seprovinsi Jambi, serta unsur Forkopimda. Gubernur Al-Haris mengatakan MUSRENBANG ini dilakukan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program kegiatan, indikatif dan indikator, serta penyelarasan antara program pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2025. Melalui MUSRENBANG ini, Gubernur berharap pemerintah daerah dapat mengakselerasikan pembangunan-pembangunan berkelanjutan pada tahun 2025 dengan langkah-langkah yang efisien dan efektif, serta mengajak Kepala Perangka Daerah di lingkung Provinsi Jambi untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam menyusun perencanaan yang baik dan sinergi. Adapun di sisi lain, usulan dari MUSRENBANG Kabupaten Kota untuk Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2025 tercatat sebanyak 1.114 usulan, serta untuk usulan pokok pikiran DPRD Provinsi Jambi berjumlah 620 usulan. Reporter Biti Virio melaporkan dari Kota Jambi. Pemerintah Kabupaten Kota yang berkumpul di sisi lainnya, menurut saya di alam penyelamatan tersebut akan disampaikan sehingga tadi Pak Direktur menyampaikan hasil komunikasi di BPA.